Kaifat tariq ilaika ya Ram Bagaimana cara mendekatkan diri kepada engkau ya Allah? Tarik jika engkau telah meninggarkan sisi nafsiahmu, egomu, keinginan-keinginan rendahanmu engkau telah sampai kepada kesadaran bertuhan Orang yang ahli zikir, jika rajin belajar zikir, berlatih zikir dia akan meninggal seperti dia tertidur dalam berzikir Karena orang yang berzikir, kalhai, seperti orang yang hidup Jadi tuan-tuan ini kalau tidak zikir, itu dilihat oleh ahli marifat bangkai yang sedang jalan Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang tidur dalam keadaan suci ala tahara, ketika ditidur maka ruhaninya terbang ke alam malakut Kita masuk ke nama berikut, jadi silsilah keberapa Sayyidina Nabi SAW Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Salman, Sayyidina Qasim, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami Abu Yazid ini oleh orang Persia disebut Bayazid Ini ada orang sana nyebutnya Bayazid Abu Yazid Al-Bustami Nama kecilnya Taifur Dan saya punya guru juga, Alhamdulillah Namanya Abu Ya Taifur Orang Madura Murid daripada Sheikh Ismail Zain Al-Makki Dan Mursyid Tariqan Aksyubandiyah Dua jalur Jalur Muzhariyah dan Jalur Khalidiyah Alhamdulillah kita bersambung juga Dengan izin Allah kepada sanad beliau Kalau Muzhariyah itu tidak ada khawatnya Seperti Khalidiyah 40 hari, 10 hari tidak ada Tapi mereka kuat di bab Ash-Shawq Dan Muhasbah Kuat sekali ya Dan mereka kalau sudah baca salam kepada Rasulullah itu Menangis-nangis Merasakan kerinduan kepada Rasulullah S.A.W Imam Abu Yazid ini Nama ayahnya Isa Jadi Taifur bin Isa Lalu Isa ini sesuai namanya Itu nama siapa tuh? Nabi Isa Beliau seorang Nasrani Fa'aslama lalu mu'allaf Ya Kuddisa sirruhu Beliau ini pernah berguru kepada Imam Abu Hafs Al-Haddad Ya Lalu Yahya bin Mu'az Al-Razi Yang mengatakan Man arfa nafsahu Fa'ada arfa rab bahu Jadi Imam Abu Yazid Ketemu dengan orang yang mengalamkan itu Ya Tapi Imam Ibn Arabi Dalam mimpinya bertemu Rasulullah Beliau bertanya Wahai Baginda Kata ahli hadis Beliau kan ahli hadis juga Berasarkan penelitianku Ini bukan kalam engkau Man arfa nafsahu Siapa yang kenal diri Kenal Rabnya Ini bukan kalam engkau Tapi kalam Ah Yahya bin Mu'az Al-Razi Apa kata beliau? Kata Baginda Rasulullah Dalam pengalaman rohaninya Itu kalamku Sejak saat itu Ibn Arabi Menulis dalam kitab Al-Futuhat Kala Rasulullah S.A.W Selalu Nabi bersabda Nabi bersabda Jadi tidak lagi mengikuti Adabnya ahli hadis Semata Tapi juga adab ahli-ahli Rohani Imam Abu Yazid ini Diperdebatkan Kapan lahirnya Apakah dia lahir setelah Ja'far Saddiq Atau sebelum Sehingga kalau memang dia lahir Setelah Ja'far Saddiq Berarti dia hanya bertemu rohani Dengan Ja'far Saddiq Tapi jika dia lahir Ya sebelum Dan sempat berguru Ya berarti benar Sanat ini Kuat secara zahir Tidak hanya secara batin Imam Abu Yazid Wafatnya sama dengan Imam Muslim Imam Muslim 261 Hijriah Sama Dan wilayahnya dekat Jadi Imam Abu Yazid Di Di Taifur Apa Di Bustam Ya Persia Sedangkan Imam Muslim Di daerah Naisapur Apa kata beliau Ini kalam-kalam Ya Kalam-kalam indah beliau Ma ziltu asuku nafsi ilallah Wahia tabki Aku sedang tiasa Menarik diriku Nafsiahku Supaya Sadar bertuhan Supaya mau beribadah Kepada Allah Wahia tabki Dan dia Kesakitan Tabki disitu Menangis Tapi artinya kesakitan Ya seperti Tuan-tuan Berapa hari inilah Berapa hari ini Sakit kaki Sakit punggung Nikmat sekali Itu ya Kalau tidak pernah Mengalami itu Tidak tahu Lezatnya Iktikaf Berkhawat Kepada Allah Ya Mesti Mengalami lah Masa cuma santri Yang mengalami Ya Makan terong Ya kan Apalagi Sayur Sayurnya apa Sayur kangkung Ya Ya Tapi ternyata Ruhani kita senang Wah bebanku berkurang Karena Ruhani kita ini Kalau makan yang bernyawa Yang proteinnya kuat Itu dia akan Terbebani Dia akan kurang aktif Karena dikalahkan oleh Gejolak-gejolak Nafsiah kita Ya Nah nanti Kita mau disini Apa kata beliau Nyambung disini Aku Kata beliau Suktu Nafsi Ilallah Wahiyatabkih Ila'an Suktuha Wahiyatadha Lama-lama Lama-lama aku didik Dari kaki Kesemutan Rasa kaki gajah Punggung sakit Lama-lama Rasa sakit hilang Berikut dengan tertidur Di dalam zikir Ini Saya kasih tahu Tidur sebelum zikir Itu berbeda Dengan tidur Di dalam zikir Tidur sebelum zikir Ghoflah Lalai Tapi tidur Dalam zikir Saat zikir Tertidur Itu anugerah Dari Allah SWT Itu bukanlah tidur Di saat Ruhani kita Allah terbangkan Cuma ketika Balik ke badan Ada yang kita ingat Ada yang kita tidak ingat Karena kemampuan kita Secara rohani mengat Tidak Sekuat Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Itu dalilnya ada Rasulullah Sallallahu alaihi Mengatakan Orang-orang yang tidur Dalam keadaan suci Alatahara Ketika ditidur Maka rohaninya Terbang ke alam Malakut Jadi Mohon maaf Ini Ini Rahasia yang ditulis mereka Dan Rasulullah Pernah buka itu Kalau kita berzikir Ngantuk Zikir terus Dan Berzikir lelah Dan kaki sakit Badan ngantuk Mata ngantuk Terus zikir Lama-lama Sakitnya hilang Badannya Jika terasa Disitulah Terasa seperti tidur Tapi itu bukan tidur Itu bukan Ini bukan menghibur Yang ngorok lagi zikir ya Tubuhnya mati Sebelum dia Sebenar-benar mati Kalau ini Dilatih terus Dilatih terus Kata salah satu Mursid saya Orang ahli zikir Beliau masih hidup Di negeri kita ini Orang yang ahli zikir Jika rajin Belajar zikir Berlatih zikir Dia akan meninggal Seperti dia Tertidur Dalam berzikir Nah makanya Kita latih-latih Begitu Jadi kalau tidak pernah Mengalami itu Gimana nanti kita Mau mati Mati sedang main handphone Mati sedang nonton TV Mati sedang mahasiat Nah Uzubillah Menda Mati sedang jalan-jalan Mati sedang makan Sedang kuliner Mati sedang apa Mati yang terindah Mati dalam nama Yang maha mematikan Itulah An-naum fit Jadi kalau itu terjadi Nikmati Dan gak akan sering terjadi Nikmatnya Yang ada mungkin Tiba-tiba hilang ya Tapi tidak ada nikmatnya Tahu-tahu sudah masuk alam lain Alam kubur Kalau tidak balik Mati suri Syukur-syukur balik Kita berdoa Semoga umurnya panjang Dalam ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Jadi kata beliau Aku tarik diriku Aku didik diriku Aku hajar diriku Aku disiplinkan diriku Nafsi aku Tubuhku Mataku Tangatku Punggungku Dan dia Ya tepki Semuanya mengeluh Jadi ketika kaki kita Kesemutan Dia sedang ngasih tau Woi sakit Woi sakit Punggung Punggung kita ngomong Hoi Yang punya tubuh Sakit Tidur Jadi demo dia Dan tidak semua yang demo itu harus Dituruti Karena yang demo itu kadang dia tidak tahu Apa yang sebenarnya sedang terjadi Bahwa di dalam ini sudah ada Makhnajma Gaib Akhazanahnya Allah Sedang Allah turunkan Melalui tetesat kalimah Allah Satu nama Allah masuk ke dalam kolbu Seumur hidup cukup sebenarnya 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 Masalahnya dari kemarin Baca nama Allah Masuk gak Tapi insya Allah Dengan talqin tadi pagi Sudah banyak yang masuk Ya Jika Tuan-tuan Semua Berzikir Lalu Apabila menyebut Mata dipejam Lidah dikunci Sebut nama Allah Di kolbu Fikirannya Tidak bisa diatur Maka zikir dengan lisan Sekitar Tujuh Tidak puluh tiga Tujuh puluh Seratus Balik lagi ke dalam Kolbu kunci lagi lidahnya Gitu ya Itu caranya Nanti pikiran Begitu lagi aja Jadi sebenarnya Di saat orang berzikir Dia sedang menembus Alam fikiran dia Itulah anehnya Lagi tidak zikir Fikiran kita Sangtai Tapi kalau sedang berzikir Seperti melihat Apa saja yang mau dilihat ada Sudah tidak Apa saja ada Nah itu Alam hijab fikiran kita Namanya hijab fikrah Hijab fikrah ini Agak berat Nah Itu sebabnya Dikurangi makan Dikurangi buka handphone Bahkan Buka handphone itu Paling mengganggu sekali Ya Jadi kalau Tuan-Tuan Masih buka handphone Zikir 23 jam Buka handphone Setengah jam Itu rusak semua Khusus Latihan zikir Jadi tidak usah Sudah Non aktif ini dulu Ya Kadang iseng-iseng Sepertinya ya Masih coba lihat-lihat Itu mengganggu sekali Jangankan kita Ada orang Ahli zikir Dia tidak suka Gosip Bercerita tentang Aib orang Tapi ada orang Bercerita di samping dia Dia langsung Terfikir ke sana Apalagi kita buka Buka sendiri ya Khair Beliau kemudian mengatakan Ra'itu rabbal izzah Fil manam Nah ini menerjemah ini Gimana ini buka Aku bertemu Melihat Allah Di dalam tidurku Melihat Allah Di dalam Tidurku Fakultu Lalu aku bertanya Jadi kalau hanya bertemu Allah Belum bertemu Belum dekat Jadi kalau hanya melihat Belum tentu dekat Jadi seorang hamba Ketika melihat Allah Pasti dia bertanya Kaifat tariq ilaika ya Rab Bagaimanakah cara Mendekatkan diri Kepada engkau ya Allah Tarikohnya seperti apa Lalu Allah SWT Dalam Pengalaman rohaninya Imam Abu Yazid Nah ingat Mimpinya Nabi Wahyu Mimpinya Wali Ilham Oke Mimpinya Wali Ilham Intarakta nafsak Fakat wasalt Jika engkau telah meninggarkan Sisi nafsiyahmu Egomu Keinginan-keinginan Rendahanmu Engkau telah sampai Kepada Kesadaran bertuhan Maka kita menyebut Dalam diri kita Ada dua sisi Nafsiyah Ruhiyah Zahir Batin Ya Nah nafsiyah ini Nafsiyah itu Hati-hati Dia ingin beramal Di luar yang dilatihkan Jadi kalau guru Tidak Menganjurkan Amalkan satu Tidak usah amalkan dulu Itu kadang-kadang Ketamakan kita aja Kita ingin amal ini Ingin amal itu Nanti pusing sendiri Nanti gabut sendiri Kalau kata Entenya Gabut Tau gabut gak Ya bingung sendiri Loh kok ini banyak wirid Inilah nestapanya Orang kolektor Ijazah zikir Tapi tidak punya Mursyid Datang sheikh Ketemu sheikh fulan Minta ijazah zikir Minta ijazah zikir Minta talqin Talqin Lama-lama bingung Saya mau amalkan Toriko yang mana Saya mau amalkan Zikir yang mana Maka mesti punya Mursyid Murabbi Dengan adanya Mursyid Murabbi Mursyid Arti yang memberi arahan Murabbi Yang mendidik Tidak cukup Diarahkan Mesti dididik Didikan itu Terkadang keras Terkadang lembut Terkadang manis Terkadang pahit Terkadang menyakitkan Murid yang tidak sadik Tidak sungguh-sungguh Ketika didikan itu Menyakitkan Dia kemudian Khianat kepada gurunya Tapi murid yang sadik Jika didikan itu Menyakitkan Tapi bagi dia Ini hari rayaku Kita kalau Tidak pernah Saya ini dulu kan Kidal Kidal Oleh ibu saya Di depan orang rame Lagi pesta Almarhumah ibu saya Kemudian pukul Malunya bukan main Maka setiap kali Mau makan Tangan kiri Saya ingat malu itu Sekarang terasa Kan Lebih enak Pake tangan Kanannya Walaupun kita Tidak menghina Orang yang Pake tangan Kiri Lalu Pertanyaan berikutnya Itu Bagaimana cara Mendekatkan diri Sekarang Bagaimana cara Memperoleh Ma'rifat Knowledge Pengetahuan Tentang engkau Ya Allah Apa jawaban beliau Jawaban Allah Jawaban Allah Dalam Ruhaninya Bi Badan Ja'in Wabadan Na'arin Dengan Merehatkan perut Ya Lalu Menyederhanakan Penampilan Ya Biasanya Pake baju Bagus-bagus Ya Celananya Keren Sekarang Sarut Sarungnya Kusut Ya Apa-apalah ya Pake Ini lagi ya Hirko Biasanya Tidurnya Kasurnya Tebal Ya Sekarang Tidak pake kasur Wajib Ada kasur wajib Ada kasur wajib Kasur tipis Kasur lipat Masya Allah Ya Kami Jadi santri Bertahun-tahun Tidurnya Seperti itu Ya Kalau ada santri Murid-murid kita Tidak pernah Merasakan tidur Begitu Suul ada Jadi harus Penah Merasakan Tidur Begitu Walaupun Hanya Sepuluh Malam Ya Nah Kami bertahun-tahun Seperti itu Sehingga Tidak nyaman Tidur Maunya Baca Tidur Kasur tipis Sudah Baca aja Ya Mau tidur Ah Begitu Terus Jadi dibuat Kondisi Begitu Supaya Tubuhnya Tidak nyaman Lama-lama Tidur Dan Coba Rasakan Ketika Koneksi Keluar Dikurangi Tidurnya sedikit Tapi terasa Nikmat Sekali Terasa betul-betul Tidur Tidak ada Gangguan Alhamdulillah Bagaimana Cara Memperoleh Ma'rifat Ini Ini baru Zahir Ini Zahir Kosongkan perutmu Wadah Tanggalkan Pakaianmu Maksudnya Kosongkan Wadah Batinmu Lepaskan Jubah-jubah Keilmuanmu Sehingga Barulah Allah Memberikan Ilmu Kepadamu Kalau kita Masih Berasa Berilmu Itu Ada Sejubah Kesombongan Allah Tidak Kasih Kita Ilmu Dia sudah Merasa Berilmu Dan tidak Ajaran Zikir Zikir ini Sudah saya Amalin Sekian Tahun Itu Orang Tidak 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 Saran Saya Nanti Berguru Ke siapa Saja Lalu Tutup Dulu Jadi Kita Berguru Itu Anggap Banyak File Guru A File Satu File Dua File Tiga Banyak Guru Tidak Apa-apa Ketika Berguru Kesimpulan Tutup File Yang Lain Pakai File Dia Aja Itu Cara Saya Mengkondisikan Hati Supaya Tidak Ngomong Oh Ini Saya Sudah Belajar Kalau Itu Terjadi Tidak Akan Pernah Mendapatkan Ma Arifat Orang Orang Lama Kalau Diajar Gurunya Ayo Zikir Nanya Wah Tuhan Guru Kenapa Zikir Begini Kenapa Zikir Keras Kenapa Zikir Lembut Kenapa Lidah Dulu Tidak Ada Jawaban Guru Cuma Kalau Kamu Mau Jadi Murid Saya Amalin Jangan Banyak Sudah Berubah Sekarang Kalau Ada Orang Bertanya Harus Dijawab Karena Beberapa Orang Buat Kaedah Ciri Ciri Ajaran Sesat Disembunyikan Kita Buka Ilmu Ini Setelah Kita Buka Marah Juga Mereka Eh Ilmu Ini Kok Dibuka Ini Ilmu Rahasia Rahasia Kok Dicetak Yang Rahasia Itu Hasil Pengalam Manual Caranya Sudah Ada Itu Tidak Rahasia Yang Rahasia Itu Hasilnya Buku Cara Jadi Orang Pinter Banyak Buku Cara Jadi Orang Kaya Banyak Tapi Orang Mencapai Kekayaan Itu Rahasia Orang Mendapatkan Kecerdasan Itu Rahasia Bukunya Sama Ya Sama-sama Torikoh Yang Berbeda Riabahnya Sama-sama Rumah Makan Minang Rumah Makan Padang Yang Berbeda Kokinya Kokinya Perlu Walaupun Mereknya Sama Rumah Pakan Padang Tapi Ketika Kokinya Lain Lain Gak Rasanya Bahan Sama Daging Santan Apalagi Saya gak Tahu Bahannya Renang Semuanya Ada Orang Yang Memasukkan Daging Dari Awal Dagingnya Hancur Hancur Ada Orang Yang Masukkan Daging Telat Nanti Dagingnya Keras Ada Orang Yang Tahu Tidak Perlu Pakai Time Dia sudah Punya Rasa Dia Pakai Hidung Santannya Sudah Mulai Nyatu Ada Orang Yang Tidak Mengaduk Santannya Sehingga Santannya Berpisah Dengan Airnya Dimasukkan Daging Rasanya Gak Jelas Mengaduk Itulah Tugasnya Guru Mengaduk Itulah Kenapa Kita ada Zikir Khataman Tawajuhan Zikir Jamaah Berdoa Lalu teman-teman Kemudian Ikut Mengaduk Sendiri Saya masih Ingat Ibu saya dulu Kalau buat Rendang Beliau Aduk Pertama Kali Setelah Tiga Menit Aduk Tunggu 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 Pegel Bukan Main Tapi Rasanya Setelah Itu Nikmat Inilah Maksud Beliau Tadi Di depan Aku Berlelah Lelah Capek Capek Mendidik Diriku Tapi Ujungnya Rendangnya Nikmat Zikirnya Lezat Insya Insya Allah Kalau Tubuh Ini Senang Makan Daging Makan Rendang Makan Sayur Makan Dagingnya Kolbu Menyebut Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Tidak Ditalqin Tidak Diaduk Maka Nanti Tidak Akan Pernah Menikmati Lezatnya Zikir Jadi Maka Ini Kabar Gak Tau Kabar Baik Kabar Buruk Jika Berzikir Terkadang Nikmat Terkadang Tidak Itu Namanya Lelah Dalam Mengaduk Sabar 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 Nanti Lama Lelah Mengaduk Hilang Yang Muncul Adalah Si Rendangnya Sudah Siap Saji Zikirnya Bisa Dibawa Kemana Mana Insya Allah Kenapa Saya Gunakan Rendang Karena Saya Suka Rendang Dan Tinggal Di Kampung Rendang Jadi Nggak Usah Buah Rendang Kepada Kami Rendang Saya Banyak Bulan Bunda Kita Juga Jago Buah Rendang Jadi Ada Orang Bertanya Kepadanya Apa Ujian Paling Berat Yang Engkau Rasakan Ketika Berjuang Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Jadi Mujahadah Hari Allah Jawaban Beliau Layu Mungkin Wasfu Sulit Saya Ceritakan Faqilah Kalau Mau Diceritakan Juga Ma Ahwan Ma Ahwana Ma Lakitu Tidak Adalah Yang Lebih Berat Seberat Berat Apa Yang Aku Temui Ma Lakita Nafsak Yang Yang Berat Itu Dirimu Sendiri Maka Kemudian Beliau Mengatakan Faqala Amma Hatha Fana'am Da'utuha Ilay Syai Min Atta'ad Falam Tujibni Faman A'tuha Anil Ma Sana Jadi Kata Beliau Jiwa Ini Paling Sulit Diatur Jiwa Kita Ini Paling Sulit Diatur Dulu Beliau Gurunya Sudah Wafat Maka Beliau Mengikuti Isyarat Isyarat Rohani Jadi Orang-orang Zaman Salaf 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 Mereka Tidak Seperti Antum Hari ini Ada Mursyid Ada Murabi Yang Bisa Mendidik Menunya Sudah Ada Kalau Dulu Mereka Tidak Mereka Menemukan Polanya Sendiri Apa Kata Imam Fiyazid Aku Mengajak Diriku Ini Taat Malam Hari Supaya Bangun Siang Supaya Zikir Tapi Famana'at Dia Tidak Mau Tubuh Ini Tidak Mau Jiwa Ini Tidak Mau Lalu Apa Kata Beliau Famana'at Tuhan Anil Ma' Sana Maka Aku Antum Percaya Apa Enggak Aku Mendidik Diriku Supaya Tidak Minum Atau Minal Ma' Tidak Mandi Wajib Bisa Begitu Selama Setahun Siapa Yang Sanggup Gak Mendi Wajib Setahun Kalau Yang Jomblo Sanggup Kalau Faiz Enggak Sanggup Enggak Sudah Enggak Jomblo Nama Di Sini Bisa Minum Tidak Minum Setahun Mungkin Enggak Saya Percaya Saya Punya Guru Dia Puasa Tidak Minum Air Setahun Ada Ada Yang Tidak Tidur Setahun Terus Gimana Asupan Airnya Tidak Tau Saya Tidak Tau Ada Orang Bikini Abu Yazid Orangnya Faman A'tu Faman A'tu Ha'anil Ma'sana Aku Menahan Diriku Dari Air Namun Yang Paling Manusiawi Maksudnya Adalah Beliau Berpuasa Selama Setahun Itu Paling Pas Berpuasa Selama Setahun Ini Ta'wil Kalau Mau Di Ta'wil Secara Syar'i Waqala An-nas Kulluhum Yah Rabuna Min Al-hisab Ini Tuan-tuan Ini Kalau Nanti Ada Pengadilan Ada Panggilan Belum Panggilan Panggilan Rekap Semua Amal Kita Di Dunia Lari Enggak Harusnya Kita Lari Betul Banyak Orang Hari Ini Ketika Dipanggil KPK Lari Mangkir Bener Ya Tapi Imam Ubi Yazid Ketika Ditanya Ketika Mengatakan Nanti Manusia Kalau Kita Bercerita Tentang Padang Masyar Lalu Sampai Di Fase Kelima Kelima Pak Enam Itu Yaitu Hisab Jadi Semua Amal Kita Dicatat Lalu Diprint Ditunjukkan Sebelum Disidang Ini Belum Disidang Rata-rata Semua Orang Ya Rabun Mereka Lari Apa Kata Beliau Lain Lain Denganku Kalau Aku Ingin Cepat Cepat Dihisap Bingung Murnya Kenapa Tuhan Guru Kenapa Engkau Pengen Cepat Dihisap Lima Dalik Lalu Bia Mengatakan Kalau Aku Dihisap Berarti Aku Ketemu Dengan Yang Maha Menghisap Ini Yang Aku Mau Lain Logikanya Wali-wali Itu Beda Kenapa Kita Takut Ketemu Dengan KPK Karena Kita Ada Masalah Dengan Korupsi Kenapa Takut Bertemu Allah Karena Punya Masalah Dengan Allah Kenapa Takut Ketemu Dengan Kawan Ternyata Punya Hutang Belum Dibayar Akhirnya Seperti Itu Kenapa Takut Bertemu Seseorang Karena Kita Punya Salah Kepada Dia Abu Yazid Wali Allah Kekasih Allah Apa Kata Beliau Aku berharap Jika nanti Aku Dihisap Lalu Allah Memanggilku Hei Abu Yazid Maka Aku Datang Lebay Terima Kasih Telah Memanggilku Ya Allah Aku Terima Seruanmu Ya Allah Ini Aku Tunggu Tunggu Ya Allah Jangan Berhenti Di Surga Sedari Dihisap Aku Sudah Bertemu Allah Jangan Nunggu Di Surga Kelamaan Karena Sayyidina Suleiman Itu Menunggu Untuk Dihisap Itu Dua Harinya Akhirat Berarti 2000 Tahun Dalam Hadis Begitu Maka Abu Yazid Berfikir Keras Kalau 2000 Tahun Dihisap 2000 Tahun Dimizan 5000 Tahun Disirot Beribu Tahun Di Depan Pintu Surga Lah Kapan Saya Bertemu Allah Cerdasnya Abu Yazid Al-Bus Faham Ya Jadi Ini Nyelneh Nyelneh Yang Unik Tapi Benar Lalu Beliau Bacakan Ayat Ada Orang Baca Ayat Dikumpulkan Dikumpulkan Orang-orang Yang Bertakwa Kalimatnya Bukan Ilallah Kepada Yang Maha Mengasihi Jadi Kalau Orang Bertakwa Yang Dikumpulkan Dikumpulkan Kemana Ilal Rahman Tapi Kalau Hamba Biasa Bukan Ilal Rahman Ilallah Itu beda Kalau Ilallah Siap-siap Dihisab Lama Kalau Ilal Rahman Wafda Dianggap Sebagai Utusan Tamu Kalau Tamu Dihormatinya Yang Nyuruh Kita Menghormati Tamu Rasulullah Siapa yang Nyuruh Rasulullah Allah Kalau Kita Jadi Tamu Rahman Pasti Allah Kemudian Menghormati Dah Kamu Duduk Situ Hisap Selesai Maka Sayyidatuna Aisyah Bertanya Wahai Rasulullah Apakah Semua orang Dihisab Betul Tapi Hisaban Hisap Yang ringan Formalitas Masuk Ke Satu Negara Ditahan Dulu Gak Dimigrasi Atau Gimana Mungkin Antum Punya Catatan Yang Gelap Dalam Catatan Dia Atau Langsung Masuk Tidak Fingerprint Tidak Fingerprint Tidak Tidak Difoto Langsung Masuk Atau Ada Yang Lebih Spesial Jalur Khusus Ada Yang Jalur Jalur Begitu Nah Itulah Orang Orang Spesial Yang Jalur Khusus Tadi Ya Bayangkan Kalau Yang Yang Dipanggil Yang Dikumpulkan Itu Teman Ngobrolnya Allah Di Dunia Bagaimanakah Cara Allah Menghisapnya Bagaimanakah Cara Allah Menyembuhnya Ketika Kalimat Ini Dibacakan Dengan Zawb Waktu Itu Maka Semuanya Berteriak Ya Saya Sudah Lewat Halnya Kemarin Di kamar Di ruang Di sini Kita baca Yang sederhananya Jadi Ketika Serina Abu Yazid Menyampaikan Ini Beliau Ingin Berkalam Allah Dulu Semasa Di dunia Berkalam Lewat Serina Muhammad Akulah Teman Ngobrol Teman Duduk Jalis Orang Yang Nyebut Nyebut Nama Aku Orang Yang Selalu Meneteskan Nama Allah Di Kolbunya Yang Mengguncangkan Nama Allah Di Dalam Dadanya Akulah Teman Duduknya Jika Nanti Dihisap Kira-kira Allah Menyambutnya Seperti Apa Jika Nanti Si Hamba Dipanggil Wahai Hambaku Maka Sihamba Akan Jawab Labbaik Ya Rab Labbaik Ya Rab Aku Terima Panggil Engkau Ya Allah Oleh Karena Itu Jadilah Jalis Allah Fil Ard Teman Ngobrolnya Allah Di Muka Bumi Sebut Sebutlah Namanya Lebih Sering Maka Nama Kita Akan Sampai Di Sisinya Bahkan Sesekali Diajak Bicara Makanya Imam Ibu Yazid Dalam Zikir Ibu Yazid Ini Tidak Pernah Tidur Merbah Dia Tidurnya Pasti Duduk Jadi Jika Dia Mengatakan Ra'aitu Rabbi Fil Mana Aku Bermimpi Bertemu Allah Dalam Tidur Itu Di Dalam Zikir Lagi Duduk Di Bertemu Allah Tubuhnya Di Bumi Ruhannya Mi'arat Ke Arasnya Wali-wali Tubuhnya Di Bumi Kalau Nabi Muhammad S.A.W. Dengan Tubuhnya Naik Ke Aras Itu Sedina Abu Yazid Al-Bustami Maka Ada Beberapa Riwayat Bahwa Abu Yazid Al-Bustami Ini Setiap Hari Rohaninya Naik Setiap Hari Karena Setiap Zikir Tubuhnya Seperti Tertidur Tapi Rohaninya Terbang Orang Melihat Dia Ngorok Nengkur Tapi Ruhannya Dan Orang Seperti Itu Akan Ada Setiap Masa Dia Tidurnya Bukan Tidur Apa Kata Baginda Rasulullah S.A.W. Tanamu Ainaya Yanamu Ainaya Wala Tanamu Kalbi Mataku Tertidur Badanku Terlihat Lemas Hidungku Mendengkur Tapi Kolbuku Tetap Terhubung Kepada Allah Rabbul Alamin Itulah Amalan Beliau Maka Sekali Seumur Hidup Mesti Merasakan Ini Walaupun Sekali Syukur Syukur Berkali Mata Tidur Hati Bangun Bangun Dengan Apa Dengan Zikrullah Karena Orang Yang Berzikir Kalhai Seperti Orang Yang Hidup Jadi Tuan-Tuan Kalau Tidak Zikir Itu Dilihat Oleh Alim Marifat Bangkai Yang Sedang Jalan Tapi Kalau Zikir Terlihat Ada Cahaya Cahaya Nah Apa Beda Zikir Kita Dengan Hewan Dan Tumbuhan Bertasbih Yang Di Langit Yang Di Bumi Malaikat Berzikir Karena Daruri Karena Tabiatnya Diciptakan Seperti Robot 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 Nur Jadi Diciptakan Begitu Tumbuhan Sama Ini Kalau Ada Nanti Beberapa Kita Akan Diizinkan Allah Mendengarkan Tasbihnya Pepohonan Tasbihnya Air Tidak Semua Dapat Hanya Beberapa Orang Termasuk Tasbihnya Benda-benda Tasbihnya Hewan Tapi Semuanya Bertasbih Ittirari Karena Allah Paksa Dia Kalau Manusia Berzikir Ikhtiari Karena Dia sadar Memilih Dia berzikir Itulah Sebabnya Kenapa Kaki Terasa Sakit Jadi Nikmati Itu Itulah Kenapa Yang dapat Pahala Dari Zikir Bukanlah Hewan Bukan Tumbuhan Bukan Juga Malaikat Yang dapat Pahala Itu Manusia Ya Pahala Tertinggi Adalah Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Lalu Ada Orang Datang Kepada Beliau Bertanya Nah Ini Sunnah Kalau Datang Kepada Guru Ada Yang Kurang Berkenan Di hati Kita Ada Yang Kurang Kenapa Zikir Tidak Nikmat Segala Macam Tanya Kepada Guru Jika Memang Adab Kita Ada Di Sana Ada Orang Datang Kepada Beliau Lalu Bertanya Dullani Ala Amalin Atakarrabu Bihi Ila Rabbi Wahai Tuan Syekh Abu Yazid Dullani Tunjuk Ajarlah Aku Bimbing Aku Maka Guru Itu Dalil Ila Allah Jadi Dalil Syariat Itulah Mushaf Al-Quran Tapi Ruhaninya Quran Dalilnya Dipegang Oleh Siapa? Oleh Kekasih Kekasih Allah Maka Orang Yang Langsung Baca Quran Tidak Akan Ketemu Karena Quran Itu Ada Simbol Simbol Yang Memahaminya Orang Yang Memahami Simbol Itu Lalu Sena Abu Yazid Ketika Danya Tunjukkan Aku Jalan Untuk Mendekat Kepada Tuhanku Apa Jawaban Beliau Ahib Awliya Allah Cintailah Kekasih Kekasih Allah Cinta Itu Tidak Bersyarat Ya Cinta Tidak Bersyarat Kalau Bersyarat Bukan Cinta Itu Namanya Modus Ya Cinta Tidak Bersyarat Guru Karena Sayang Kepada Murid Juga Tidak Bersyarat Kalau Guru Kami Dulu Waktu Memberi Ijazah Kalimnya Apa Ilmu Ini Mahal Kamu Beli Berapapun Tidak Ada Yang Dapat Membelinya Nama Allah Mau Beli Pakai Apa Saya Pun Tak Sanggup Beli Tapi Karena Sayang Guru Diberikan Juga Kepada Murid Nah Maka Kita Beruntung Punya Guru Guru Yang Bersambung Rohaninya Kepada Sang Mahaguru Yang Mengajarkan Nama Allah Yang Mahal Gratis Makanya Makomnya Guru Itu Tinggi Karena Dia Mengajarkan Ilmu Gratis Itu Dahsyatnya Guru Dia Tidak Pamri Ada Dia Syukuri Tidak Ada Polos Tidak Ada Kemudian Hatinya Merasa Sesuatu Itu Salah Tosodornya Guru Salah Tosodornya Murid Menghilangkan Penyakit Penyakit Kolbu Cara Jalan Pintas Engkau Mendekat Kepada Allah Ini Jalan Jalan Highway Kan ada Jalan Panjang Kita Sedang Mencoba Jalan Panjang Itu Sedikit Sembari Mengambil Jalan Pendek Jalan Panjang Itu Mesti Lakukan Supaya Manis Pahitnya Bermujahadah Kepada Allah Apa Kata Beliau Jalan Pintas Jalan Ringkas Menuju Allah Cintailah Kekasih Allah Maka Mereka Akan Mencintai Kamu Kalau Mereka Masih Hidup Bantu Mereka Selain Berbagi Hadiahlah Kamu Maka Kalian Akan Saling Mencinta Itu Bahasanya Kalau Sudah Wafat Kirimkan Fatihah Kirimkan Laylah Ilallah Maka Nanti Ada Di hari Terakhir Kita Insyaallah Khatam Tahlil Semoga Sampai Satu Orang 70.000 Kita Kirimkan Kepada Ayah Ada Dan Guru Guru Kita Yang Sudah Meninggal Kalau Yang Masih Hidup Tunggu Dulu Kita Kirimkan Kepada Mereka Ini Hadiah Biar Kamilah Disini Kalian Cukup Asik Asik Disana Itu Tanda Cinta Tanda Cinta Kepada Guru Kekasih Kekasih Allah Insyaallah Itu Tiga Hari Terakhir Insyaallah Nanti Jadi Dalam Besok Pagi Kita Ada Mungkin Zikir Baru Wallahu Alam Kita Lihat Keadaannya Apabila Allah Ingin Melirik Kepada Alam Yang Allah Lirik Bukan Dunia Allah Tidak Pernah Melihat Dunia Munzu Awal Makhalakah Allah Dari Awal Allah Menciptakan Dunia Allah Tidak Pernah Melirik Dunia Maka Siapa Yang Mencoba Melirik Dunia Allah Tidak Akan Tatap Dia Jadi Cukup Dunia Naik Kepada Kita Mendekat Kepada Kita Kita Tidak 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 Ini Penting Sekali Lalu Apabila Allah Memandang Kepada Alam Kepada Siapa Allah Memandang Kepada Wadah Yang Disitu Tertulis Namanya Siapakah Wadah Itu Itulah Kolbu Sayyidina Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Maka Allah Hanya Menatap Kolbu Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallam Jadi Kalau Ingin Dapat Cinta Allah Nama Kita Mesti Ada Dalam Kolbu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Oleh Karena Itu Dalam Torikotul Mahabba Torikotul Hub Jalan Cinta Kepada Allah Salawat Itu Wahajib Karena Solat Tidak Diangkat Kalau Tidak Ada Salawat Doa Tidak Diangkat Kalau Tidak Ada Salawat Zakat Tidak Diangkat Kalau Tidak Ada Salawat Haji Tidak Sah Kalau Tidak Ada Salawat Semuanya Tidak Sah Kalau Tidak Ada Salawat Itulah Makna Kalan Kami Dulu Salawat Lebih Wajib Daripada Salat Karena Salat Itu Baru Naik Kalau Sudah Bersalawat Cuma Orang Tidak Mau Faham Maunya Rame Rame Tengkar 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 Hobinya Bertengkar Terus Beragama Untuk Tengkar Tengkar Kita Beragama Itu Kalau Salah Saling Melengkapi Kalau Keliru Saling Meluruskan Kalau Kurang Saling Saling Menambahkan Sepakat Itu Baru Beragama Tapi Aneh Hari ini Orang Beragama Semakin Faham Semakin Bertengkar Semakin Banyak Berdebat Maka Teman-teman Yang Menyaksikan Kajian-kajian Saya yang lama Mengkritisi Kelompok Ini Kelompok Itu Kurangi Nonton Itu Itu Masa Lalu Saya Itu Mungkin Bermanfaat Untuk Orang-orang Tertentu Saja Tapi Kalau Sudah Fahamnya Oke Sudah Tinggalkan Itu Langsung Kajian Ma'rifatullah Awal Agama Inti Agama Mengenal Allah Bukan Debat Mendebatkan Sedina Enggak Sedina Itu Sudah Masalah Lalu Saya Sudah Tawasul Sunnah Enggak Syirik Enggak Maulid Itu Masalah Lalu Kita Hanya Jawab Sekarang Seperlunya Bukan 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 Untuk Berdebat Lagi Tidak Tidak Ada Lagi Hajat Kita Untuk Itu Jangan Tuhan Saya Sudah Sudah Mulai Kesemutan Maka Minta Rasul 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 Jawab Jadi Siapapun Kita Ini Salawat Salallahu Muhammad Itu Kita Dibalas Dibalas Per nama Per orang Di saat Nama kita Disebut Allah Sedang Tetap Rasulullah Antum Yagfirullah Itu Jadi Nanti Kalau Zikirnya Tidak Tidak Bergerak Artinya Kaku Buntu Kudu Atau Mandi Tawbat Salat Tawbat Lalu Buka Dengan Salawat Buka Dengan Salawat Sampai Rasa Salawat Muncul Dan Rasanya Itu Kemudian Hilang Baru Kembali Zikir Ingat Kita Tidak Menyembah Rasa Rasa Itu Hanya Penghubung Dengan Yang Maha Menciptakan Rasa Rasa Itu Rahasia Perlu Ada Tapi Tidak Mesti Selalu Ada Kalau Rasa Tidak Yang Maha Memberi Rasa Tetap Adakah Jadi Kalau Nikmat Zikir Hilang Rasa Apa Keyakinan Bertuhan Jangan Hilang Jadi Kalau Orang Bertanya Kenapa Saya Zikir Tidak Enak Amma Guru Saya Ditanya Balik Merasa Tidak Enak Itu Rasa Bukan Rasa Tidak Enak Jadi Zikir Itu Ada Nano Nah Kenapa Orang Merasakan Zikir Tidak Nikmat Berarti Kolbunya Sedang Sakit Zikir Menjadi Jamu Jamu Itu Pahit Paji Masih Minum Obat Obat Pahit Atau Seperti Permen Gula 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 Tidak 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 Luar biasa Yang makan Obat Obat Pahit Atau Manis Yang Manis Obat Obat Demam Manis Obat Pahit Lama Lama Dia Manis Sebenarnya Sebenarnya Banyak Pengalaman Beliau Disini Hanya Sebagian Saja Karena Kalau Dinukil Semua Di Hilatul Awliya Kemudian Beberapa Kitab Yang lain Tomah Khot Sufiah Itu Disebutkan Kalam Kalam Uniknya Mi'arot Ruhani 70 Kali Sehari Disebutkan 70 Kali Itu Sedikit Bagi Wali Karena Wali-wali Tertentu Setiap Nafas Dia Naik Kalau Rasulullah Jika Nafas Itu Bisa Dibagi Lagi Maka Begitulah Beliau Naik Kepada Allah Detik Perdetik Kolbunya Bersama Allah Subhanahu Wata'ala Maka Teman-teman Saudara Saudariku Yang Mulkana Allah Yang Beretikaf Ramadan Ini Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Sudah Diberikan Panduannya Oleh Beliau Biarlah Dia Sakit Dulu Badannya Insya Allah Nanti Sisa Nikmatnya Insya Allah Dan Terakhir Jalan Pintas Menjadi Kekasih Allah Apa Itu Dicintai Alih Rasulullah Dan Pewaris Pewaris Rasulullah Maka Kata Buatlah Mereka Cinta Kepadamu Cintai Mereka Buat Mereka Senang Kepadamu Insya Allah Allah Akan Senang Jangan Ringil Juga Pada Kita Amin Ya Rabbal Amin Nasulullah Hubbaka Nasulullah Hubbahu Wahubbaman Yuhibbu Nasulullah Ijaallana La'amal Lazi Yuballiruna Ila Hubbih Allah Ya Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha Penyayang Kami Memohon Ya Allah Kasih Sayang Kami Memohon Ya Allah Kasih Sayang Daripada Para Kekasih Izinkan Nama Kami Wajah Kami Diri Kami Ya Allah Tergambar Dalam Kolbu Baginda Rasulullah Izinkan Nama Kami Ya Allah Terukir Dalam Nama Yang Disitu Ada Nama Rasulullah Sallallahu Izinkan Ya Allah Kekasih Kekasih Engkau Senang Kepada Kami Izinkan Ya Allah Para Awliya Awliya Engkau Tidak Bosan Bertemu Kami Izinkan Ya Allah Jika Kami Salah-salah Adab Kedua Mereka Berikan Kami Maaf Berikan Kami Kesempatan Memperbaiki Diri Allah Ya Allah Tutuplah Aib Guru-guru Kami Aib Para Wali-wali Ya Allah Dari Mata Kami Ya Allah Tutuplah Aib Mereka Dari Pandangan Kami Sehingga Kami Tidak Berperasangka Buru Kepada Mereka Sehingga Kami Selalu Tambah Cinta Kepada Mereka Allahumma Ya Rahman Ya Rahim Irhamna Ya Allah Hanya Kasih Sayangmu Yang Kami Harapkan Hanya Kasih Sayangmu Yang Kami Minta Ilahi Anta Maksudi Waridhaka Matulubi Aatini Mahabbataka Wa Ma'arifataka Rabbana Tina Fidun Hasana Wafi Al-Akhur Taha Tawak In Al-Fatiha Maksud Tawak 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 Terima kasih.